selamat menikmati sudah berikan lampu hijau dan bakal terstui sosok Feral dan Natasya Wilona meskipun yang kita tahu saat ini Feral dan Wilona masih berbeda keyakinan apa yang akan terjadi ke depannya bagaimana dengan Mama Fena ada penasaran? mari kita lihat nah mari kita lihat apa yang akan terjadi dalam hubungan yang dua sejoli ini Feral Bramasta dan Natasya Wilona yang Bapak Wivan ya terang-terangan beri dukungan namun yang kita tahu saat ini Feral dan Natasya Wilona masih berbeda keyakinan sedangkan Mama Fena harapkan menantu seiman ya untuk menjadi pendampungnya Feral nah apa yang akan terjadi ke depannya? mari kita lihat kartu yang pertama kartu yang keluar adalah ke Night of Wands kita lihat di sini ada Ksatria memegas satu buah tongkat Ksatria ini ya di bajunya ada lapang hewan yang apabila ekornya hewan ini diputus kemudian ekornya bisa tumbuh lagi ya Ksatria ini naik kuda di belakangnya ada Beger warna putih Feral Bramasta Tulus oke untuk rasa sayangnya ke Natasya Wilona ada rasa cinta yang tak pernah putus dari Feral ke Wilona dan Feral saat ini di 2023 ini lebih memperjuangkan hubungannya dengan Natasya Wilona kita buka lagi kartu kedua kartu yang keluar adalah Nine of Swords kita lihat di sini ada seorang yang matanya tertutup di sampingnya ada sembilan buah pedang yang kita tahu banyak para sahabat Feral sudah menikah ya sudah berumah tangga bahkan sudah memiliki anak ya ini menjadi beban tersendiri yang dikasihkan Feral Bramasta kita buka lagi ya kartu ketiga kartu yang keluar adalah The Emperor kita lihat di sini ada raja membuka satu buah tongkat dan ya ada bumbu waktu di tangannya kemudian raja ini duduk disini kesana di belakangnya ada Beger warna merah hingga Papa Ivan pun ya terang-terangan mendukung yang penting Feral Bramasta bahagia dengan pilihan hatinya ya saran saya buat Feral harus tegas di tahun ini agar sosok Natasya Wilona tak diambil orang kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya nah bagaimana perasaan Natasya Wilona yang Papa Ivan terang-terangan beri dukungan ya ke ya Feral dan Wilona ini mari kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya kartu keempat kartu yang keluar adalah four of wands kita lihat disini ada pria dan wanita mengangkat bunga di depannya ada empat buah tongkat seperti pintu selamat datang nah saya lihat dengan mata batin saya ya ada harapan Natasya Wilona dan Feral ini bisa lanjut ke jenjang yang lebih sakral oke karena saya lihat disini memang antara Natasya Wilona maupun Feral belum bisa terpisahkan kita buka lagi kartu kelima kartu yang keluar adalah the fool kita lihat disini ada seorang anak di depannya ada jurang disampingnya ada hewan belakangnya ada matahari dan ada gunung es yang siap mencair namun oke kebersamaan itu bisa oke bisa buyar jika sosok Feral masih ya dekat-dekat dengan sosok wanita lain ya begitu juga sosok Wilona ya jika ya kebersamaan dengan Feral ini bisa buyar ya jika Wilona ya masih tunjukkan ya kemesraan dengan pria lain ya begitulah oke karena ada rasa semburu ketika mereka ini berada di acting dengan lawan mainnya yang lain kita buka lagi kartu ke enam kartu yang keluar adalah seven of pentacles kita lihat disini ada seorang melihat tujuh buah coin ada satu buah coin di dekatnya nah buat Feral dan Wilona ya jangan takut ya jika bersama nanti ya membina hidup rumah tangga nanti ya rezeki Feral dan Wilona ini masih tetap berlimpah oke banyak orang-orang yang beranggapan jika menikah nanti maka ya namanya turun namun saya lihat disini jika Feral dan Wilona bersama ya nama mereka akan tetap terbang tinggi kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya nah apa yang akan terjadi kedepannya yang papa Ivan ya terang-terangan beri dukungan untuk Feral dan Wilona bagaimana dengan Mama Fena kita buka lagi kartu ke tujuh kartu yang keluar adalah Glover kita lihat disini ada pria dan menikah dan ada malekat yang meresu hubungan mereka Mama Fena pun menyadari ya hanya Wilona lah ya cinta pertamanya Feral Bramasta oke Mama Fena ya sangat merasakan hal itu oke dengan Wilona ya Feral banyak berubah menjadi lebih baik dan dewasa kita buka lagi kartu ke delapan kartu yang keluar adalah pack of sword kita lihat disini ada wanita memakai satu buah pedang belakangnya ada awan putih ya sosok Wilona sosok pekerja keras sosok mandiri sosok yang bisa berdiri sendiri dan sosok yang ya punya hati yang tulus jika dekat dengan seseorang kita buka lagi kartu terakhir kartu yang keluar adalah queen of wands kita lihat disini ada ratu memungkai satu buah tongkat dan satu tanggai bunga ratu ini duduk disini sana nah saya lihat disini Wilona juga tulang punggung keluarga pekerja keras penyayang dan Wilona juga apa yang disentuhnya bakal menjadi emas seven of pentacles ya buat Feral dan Wilona jangan takut ya jika bersama nanti akan ada rejeki yang berlimpah ya menghampiri the full oke saran saya ya Feral Bramassa dan Wilona harus segas di 2023 ini jika ingin bersama oke ya jaga sedikit kedekatan dengan lawan main atau ya lawan jenis ya four of wands ada harapan Natasya, Wilona, dan Feral ini bisa bersama oke menjadi nyata The Emperor hingga Bapak Ivan pun oke terang-terangan memberikan dukungan untuk sosok Feral dan Wilona ini yang penting Feral bahagia ada rasa beban tersendiri yang terasaan Feral ataupun Wilona ketika ya para sahabat-sahabat mereka sudah menikah dan sudah memiliki anak connect of wands ya Feral akan memperjuangkan kisahnya dengan Natasya Wilona ya belum berakhir ya kisah Natasya Wilona dan Feral ini masih panjang oke Feral akan memperjuangkan ya rasanya terhadap sosok Natasya Wilona nah kawan-kawan boleh komen di kolom komentar bagaimana menurut kalian sampai ketemu lagi di sang beramal melihat dengan mata batin selamat menikmati Sampai jumpa